selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membesarkan atau mengecilkan font atau ukuran huruf yang ada di discord di HP Android guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka discordnya guys Nah setelah kalian buka discord ini kan tulisannya kecil-kecil Nah kalau mata kalian itu minus atau mungkin kalian nggak bisa baca tulisan kecil kan jadi susah gitu Nah cara untuk membesarkan font atau membesarkan hurufnya gampang banget kalian pilih di bagian pojok kiri atas ini ada titik tiga kalian pilih nah nantikan di bagian bawah akan muncul lima kayak gini logo lima ikon kayak gini kalian pilih yang ikon paling kanan sini guys kalian pilih paling kanan sini ini namanya user setting Nah setelah kalian pilih sini kalian Scroll ke bawah guys kalian Scroll ke bawah kalian pilih yang namanya AP Arnce yang ini AP Arnce AP Arnce nah kayak gitu guys maaf kalau bacanya salah kalian pilih nah di bagian sini nih akan muncul yang namanya ah ini nah nah ini kalian geser ke kiri atau kanan kalian geser ke kanan untuk membesarkan tulisannya geser ke kiri untuk mengecilkan tulisan atau ukuran hurufnya Nah kalian kita bakalan gedein ke paling besar kemudian kalian tinggal tunggu dan tada jadi berubah menjadi besar kan Nah kayak gini cara membesarkan tulisan atau font yang ada di discord di HP Nah untuk mencili nya gimana Bang nah caranya ini juga sama guys kalian pilih di user setting setelah itu kalian pilih di bagian AP Arnce yang ini tadi setelah itu kalian kecilin gas kalian atur sesuai yang kalian mau dengan yang kalian mau misalnya segini 100% gini ya Nah udah kalian tinggal tunggu udah deh berubah menjadi kecil sekarang Nah kayak gitu guys cara merubah ukuran huruf atau ukuran font pada discord HP Android guys Nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar eh jatuh di bagian bawah video ini see you the next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye